Kak Berlin, kita mau bikin desain apa hari ini? Kita mau buat desain perusahaan bangsa dong yang sesuai dengan. Atey! Baik, ditunggu desainnya. Selamat menikmati. Hai semuanya, selamat datang kembali ke Nails by Sindorella. Balik lagi ke YouTube channelnya di Sindorella. Kali ini kalian lagi ada di stasi Nails Education bersama saya Jennifer. Dan kita akan bikin desain yang pastinya ditunggu-tunggu banget. Kalian lihat ga cuplikan tadi di depan itu, lucu banget. Dan kita lagi kedatangan Kak Berlin. Hai Kak Berlin. Halo. Oke, nah jadi desain ini tuh kita bikin dari sculpture gel. Dan juga buat kalian yang masih penasaran apa sih itu sculpture gel. Aku akan jelaskan nanti. Tapi jangan lupa dulu kalian subscribe YouTube channel ini kalau kalian datang pertama kali YouTube channel ini. Tapi kalau kalian udah lama, thank you so much. Ya kalian masih setia jadi subscriber aku. Jangan lupa untuk hidupkan tombol lonceng aplikasinya. So langsung aja kita masuk ke tahap tutorial dan peralatan serta bahan apa aja yang akan kita gunakan pada hari. Oke, happy morning and check this out. Oke, sebelum kita masuk ke tahap tutorial jadi aku akan kasih tau dulu peralatan inti dan bahan apa aja yang akan kita gunakan pada hari ini. Aku udah punya wooden stick kayak gini. Jadi ini nanti bakalan media yang bakalan ngebantu aku bikin desainnya dari sculpture gel. Karena ini termasuk dari 3D Nails. Jadi kita bahkan menggunakan sculpture gel yang bentuknya seperti ini. Nah kalau kalian bingung ini apa carinya di Shopee. Cari aja krim HN biasanya gitu. Dan bentuknya kayak bunga-bunga gini. Di dalamnya isinya seperti lilin-lilinan kayak gini. Kalau kita tekan dia bisa dibentuk-bentuk ya. Setelah itu aku udah punya 3 warna. Di sini ada warna hijau, merah, dan putih. Dan aku juga udah punya kutek-kutek warna dari Rosaline. Ini yang regular aja, 03. Jadi ini warna hitam. Dan juga ada warna yang dari nude, 039. Dan juga aku udah punya yang seperti ini. Jadi ini foil gold biasa aja sih. Oke, tahapan pertama itu kita mau bikin di sini ala-ala books. Dan di sini nanti ala-ala bath. Oke, sorry ya. Ini agak sedikit dewasa kontennya. Tapi ini kita lucu-lucuan aja. Dan kali ini aku akan ambil dulu warna putih aja. Karena nanti mau aku gambar lagi dengan warna nude. Biar dia itu ada seperti ala-ala books gitu. Dan di sini aku udah punya tatakan. Caranya itu kita giling dulu biar kita bagi dua. Jadi nanti ukurannya itu tetap sama. Nah di sini kita bagi seperti ini. Dan aku bakal bikin seperti bola-bola ya. Jadi aku akan bikin seperti bola-bola kayak gini. Yang ini juga. Nah, kali ini aku akan langsung aja taruh di permukaan kuku. Jadi ini base-nya warna orange-orange jelly gitu dari Rosaline 059. Dan di sebelah sini akan aku taruh dulu di satu bulatan ya. Yang tadi udah aku giling. Nanti ini kita tetap. Nanti akan tetap kita lapisi lagi dengan warna. Nah, jadi ini aku tekan-tekan seperti ini. Yang ini kita bikin ala-ala booksnya dulu aja. Nanti kita besarnya. Tapi ini terlalu agak besar kayaknya. Ini kebesaran. Tapi gak apa. Kita gilingin aja. Di sini juga. Kita harus selesai. Dia либо setara mulut. Kita akan selesai. helpedik. Pembeli yang ini. Di sini kita udah tinggal. nah nanti disini bakal aku gambar tetap dengan warna nude dan aku bakal taruh lagi gambar kayak ala-ala bikini gitu jadi nanti bikinnya sampai ke atas kali ini kita masukin dulu sebentar kayak kedalam UVB Oke ini udah selesai kita masukin ke UVB kali ini aku akan gambar dulu tapi akan aku warnai dengan warna nude di permukaan atasnya supaya apa supaya kesannya itu seperti warna kulit asli jadi yang ini kita langsung aja lapisin atasnya dengan warna nude dan aku gunain yang dari Rosaline nomornya B039 dikit aja tetap di atasnya nanti bakal kita gambar lagi ala-ala bikinnya gitu cuma disini kita bikin kayak warna kulit ya 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 Kakak boleh masukin Dan aku udah siapin juga Rosaline nomor B03 Ini yang dari Ini dari Rosaline yang regular aja Kalau yang tadi kan yang ada B nya Kalau ini gak ada B nya Jadi dia regular biasa Nah kalau ini aku akan gambar Di atasnya itu ala-ala Kayak kutang ya Jadi seperti ini Sampai jumpa di atasnya 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 Oke sekarang kita tambahin dulu disini motifnya Oke kita lanjut lagi motif yang kedua Jadi ini memang belum aku top coat-in Nanti kita top coat-in sekalian Kalian kita bikin ala-ala bat Tapi agak turun ke bawah Karena lo pantat kan gak mungkin di atas banget ya guys Ini pantatnya kakak seksi Disini kita bikin pantat kanannya Kirinya belum guys Terima kasih telah menonton Oke kita gambarin dulu lagi Biar kayak warna kulit Jadi ini aku kasih warna kulit Terima kasih telah menonton 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 Jadi aku ambil dulu sekarang Kalian bisa pakai merek apa aja Ini lem yang biasa aku pakai Harganya juga murah banget Rp18.000 Tambahin disini dikit Jadi nanti dia kayak pecahan-pecahan gold gitu Disini juga dikit Terima kasih telah menonton 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 Oke Lihat aja Ini hasilnya lucu-lucu banget Jadi kan bagus kan Kalau pakai sculpture gel Kalian bisa mau bentuk apa aja Dan ini tuh ada Ala-ala Jadi ini ada pantat Ada Ada tit Ada boobs Sisi dada lipsnya lucu banget Dan sekarang kita akan tambahin dulu Kutikul oilnya Aku pakai dari BNC Biar dia memosturize Kutikulannya Tadi karena kita agak sedikit Potong kutikulannya Potong kutikulannya Iya ini lucu banget hasilnya Dan kita tinggal tunggu yang satunya Nah ini juga udah selesai Kita pasang lagi juga Jadi yang kanan dan yang kiri Cuman yang kiri ini emang Di jari manisnya Itu gak terlalu besar Jadi Bukesnya juga Pantatnya juga gak terlalu besar Biar nanti dia gak makan space-nya Oke Inilah hasilnya guys Kalau kalian suka Jangan lupa di like Dan juga komen di bawah ya Lucu banget Jadi inget Sculpture gel itu bisa dibikin apa aja Jangan Bingung Gian pusing pintar gambar Yang penting Kalian bisa mendesain Dengan peralatan dan aksesoris Yang ada di nail art So guys Thank you so much watching See you in next video And bye-bye